Al-Imam Al-Shawqani juga berkata Orang yang bertayammum dan orang yang dalam salatnya ada kekurangan Maksudnya karena sakit sehingga dia tidak bisa mengerjakan sebagian rukunnya dengan sempurna Awil taharah ada kekurangan dalam taharah Seperti orang yang pada sebagian anggota wudhu ada sesuatu yang menghalanginya Tidak boleh kena air mungkin karena ada luka atau digips atau diperban Yusallunaka ghayrihim min ghayri takhir Maka mereka mengerjakan salat sama seperti yang lainnya Tidak mengakhirkan salat Tidak mengakhirkan waktu pelaksanaan salat Artinya apa? Jangan karena ada uzur Kemudian dia boleh mengakhirkan salat Kalau uzurnya hanya gara-gara tidak ada air Karena mati lampu kah? Misalnya mati lampu Aduh belum salat Pas zuhur ini Ya sudah lah nanti sajalah zuhurnya Tunggu lampu menyala Padahal belum jelas Kapan lagi nyala-nyala lampu itu Ya ini tidak boleh Terus bagaimana mau wudhu? Kan syarat-syarat harus wudhu Maka anda tayammum Yang penting apa? Lebih diprioritaskan Waktu salat Daripada toharah Toharahnya tidak sempurna Dalam dengan tayammum Ya pada asalnya Tayammum itu Kedudukannya sama dengan wudhu Iya Asalkan Ada uzur Jadi bolehkannya dia untuk tidak berwudhu Untuk tayammum Karena tidak ada air Atau karena sakit Begitu Atau misalnya Seseorang Lagi gak enak badan Iya Aduh kok Lagi Pegel-pegel nih Kayaknya Kalau salat sekarang Gak pas ini Nantilah Rebaan dulu Kali aja Habis tiduran Enak lagi badannya Kalau seperti itu Akan mengakibatkan Keluarnya waktu salat Maka kata syih Jangan Iya Kalau memang dia Gak mampu berdiri Salat lah sambil duduk Begitu kan Kalau gak mampu duduk Ya salat sambil berbaring Intinya apa Tetap kerjakan salat Tepat waktu Pada waktunya Begitu Hada Hada Firaq Mustakim Amin.